Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe share serta like teman-teman Ya gue doain teman-teman sukses terus berkah terus ya dan apa ya ya pokoknya Aminda yang baik-baik buat teman-teman Nah pada video kali ini gue mau mempraktekan ya gimana caranya menggunakan handscun steril ya Ya teman-teman tau kan ya sebelumnya kita udah bahas ini adalah handscun bersih Kalau handscun bersih makanya biasa aja gak masalah Tapi kalau pake handscun steril itu ada cara dan tekniknya teman-teman jadi gak sembarangan dipake Eh bukan gak sembarangan dipake ya menggunakannya ada caranya gitu Nah gimana sih caranya Nah yang pertama yang jelas kita buka Nah cara bukanya juga gak boleh sembarangan Ya sebelum teman-teman pakai handphone steril ya kalau di rumah sakiti biasa cuci tangan ya five moment Nah gitu nah yang pertama Kita buka kita bukanya dari sudut ke sudut teman-teman Nah kita bukanya kayak gini Tuh Susah juga nih Susah ya bro biasanya langsung terbuka ke kele teman-teman nih karena udah lama keliat Nah pokoknya kita buka aja lah ya pokoknya harusnya dibukanya ngelebar teman-teman nah Eh maaf teman-teman enggak pro nih gue nih ya pokoknya kita bukalah Gini harusnya pas dibuka tuh dread gitu ya ini karena udah kelamaan kali handscunnya nah terus kita buka gitu Nah ini juga kita buka Nah tuh teman-teman bisa lihat ya Nah Kita gak boleh nyentuh ini teman-teman sebenernya ya ini area steril ya boleh kita sentuh intinya nanti pas di dalam sarung tangannya kita gak boleh teman-teman Sentuh nah ini kita lebarin kayak gini ya biar lebih panjang lah gitu Nah terus bagaimana lagi caranya kita pegang ini bagian luar bagian yang ada dibalik ini steril semua Jadi kita pegang kayak gini teman-teman Tuh ya Nah ini udah keliatan Nah gimana sih caranya teman-teman menggunakan handscun steril ini Ya sebenernya sih biasa aja ya Jadi teman-teman Handscun ini steril ya Kita gak boleh megang handscun ya telapak tangannya itu kita gak boleh pegang Ya pull to the open gitu kayak Nah kita pegang ininya nih Ini udah tulisannya right kiri left kanan Jadi nanti begini makanya Ya ini kita buka dulu gini Tuh Atau kita boleh buka Ya gimana sih teman-teman enaknya ya Nah Ya Eh terlalu bersemangat gue Sobek udah tuh Ya ini kita gak boleh megang sembarangan teman-teman Ya ini karena Apa namanya Steril Gitu Nah gitu Nah ini steril ya Pokoknya area yang belum kesentuh itu steril gitu udah teman-teman intinya Nah ini bagian ini steril Bagian ini Ini gak apa-apa kita pegang Karena ini nanti pas kita pasang Adanya di dalam tangan kita teman-teman Gitu Paham ya teman-teman ya Kalau yang ini Ini bagian luar nih kelipet Jadi dibalik gitu teman-teman ya Ini gak apa-apa nanti kalau kita pegang Ini tangan kita non steril Tapi bagian ini Ini steril Jadi nanti megangnya gini teman-teman ya Nih langsung kita praktekin ya Lihat ini teman-teman Ini bersih nih ya Ini bukan steril nih tangan gue Bersih Ya ini juga bersih Ini juga nih Ini masih steril Ketika gue pegang Ini jadi Non steril Tapi yang ininya tetap steril Nih liat ya Kita boleh megang bagian ini teman-teman Nah Ya Ini langsung aja kita masukin Tuh Langsung cari jari kita Kameranya kelihatan Nah Nah tuh masukin ya Temuin dulu ujung-ujung jarinya Nah Nah ini udah masuk nih Kesempitan bro Biasanya gue tujuh setengah Nah kita tetap megang ini Nah Nah tuh ya Gue gak megang pelapak tangan ini kan Nah Untuk Yang satunya Yang ini Kita ambil kayak gini teman-teman Nah ini steril Ini steril Ketemu steril Enggak masalah Ya yang penting Jangan kena ini Ya Jadi kita masukin kesini Ini kita buka dikit Tuh Langsung kita Masukin Ini karena kekecilan bro Susah jadinya Nah Langsung aja kita masukin gini Nah kalau udah begini Ya Kalau udah begini Aduh ini kekecilan Susah Ya ini Nih Lihat ya Ini gue Ada di area steril Jadi gak masalah Nah Tuh Ya Kita lepas dah Nah kan Yang ini kita benerin Ya karena nih Steril dalam ya kan Nah Nah inilah bro Jadilah kita Steril Gitu Tapi Ketika Yang ini Gue sentuh sini Jadinya gak steril bro Kalau udah steril itu Gak boleh Ngapain bro Gak boleh megang apa-apa Kecuali lu langsung Mau Tindakan Apa ya Lu langsung Mau tindakan Operasi Dan kalau megangnya Juga alatnya Alat yang steril Jangan megang alat yang non-steril Ketika lu megang alat non-steril Ya udah ini Sarung tangan lu Jadi gak steril Gitu Ya di sarung tangan ini Gak ada kuman Suma sekali ya Jadi sarung tangan steril ini Benar-benar Lebih tebel Dibanding Handscoon biasa Ya Tuh Ini benar-benar tebel Dan ini lebih panjang Gitu lah cara Makanya ya Ini udah Gak usah stereo tuh Ini agak panjang tuh Beda ketika lu Pakai Handspoon biasa Gitu ya Paham ya teman-teman ya Udah Gue buka dah Sempit Soalnya teman-teman Kagak enak Gitu ya Jadi teman-teman Intinya Kalau Apa namanya Kalau Pakai handspoon Ya liatin aja Posisinya Di sebelah mana ya Kan udah ada Right Tuh Udah ada Udah ada Size-nya Segala macem Sesuaiin Ukuran temen Masing-masing Kalau tangannya gede Kayak gue ya Ukuran 7,5 lah Kalau kecil ya Pakai 6,5 Atau enggak 6 Mungkin itu aja sih Teman-teman Video kali ini Ya gue doain Teman-teman Sukses terus Berkat terus Semoga videonya Bisa bermanfaat Kurang lebihnya Mwanaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax